Halo Sobat Serbaguna dimanapun berada, mungkin diantara sobatku pernah mengalami hal ini. Kompor gas gagal menyala, sehingga pekerjaan memasak menjadi terganggu. Untuk itulah video ini dibuat, dan untuk merek kompor gas lainnya silahkan mengklik rekomendasi video di layar kanan atas ini. Penyebabnya bisa jadi beragam, mulai dari gasnya habis, magnet pemantik api yang sudah mati sehingga tidak lagi mengeluarkan percikan api, atau kemungkinan ketiga, yaitu saluran gas LPG tersumbat. Langkah pertama yaitu membersihkan semua bodi kompor ini, agar nantinya kita lebih gampang menemukan sumber permasalahannya. Pada kompor gas yang satu ini, saya sudah memeriksa kondisi gas di dalam tabung dan isinya masih banyak. Saya juga memeriksa magnet pemantik apinya, juga masih mengeluarkan percikan api. Maka saya mencurigai pada bagian saluran gas LPG ini yang mengalami hambatan, sehingga gas LPG tidak tersuplai dengan benar sampai ketungku pembakaran. Untuk menangani bagian ini, sobatku memerlukan alat berupa jarum yang cukup panjang atau kawat kecil yang lurus untuk menusuk lubang pengeluaran gas LPG. Ini adalah lubang kecil seukuran jarum yang mensuplai gas ke tungku pembakaran. Tetapi untuk diketahui, bahwa tidak semua kompor memiliki cara suplai dan pembakaran yang sama. Sebagian kompor gas memiliki tungku yang dapat dilepas begitu saja, sementara merek yang lainnya ada yang harus melepaskan banyak komponen lainnya untuk sekedar membersihkan tungkunya saja. Setidaknya jika sobatku memahami sistem kerja kompor gas yang sangat sederhana ini, pastilah akan menguasai cara kerja kompor gas merek apapun. Jarum atau kawat kecil ini berfungsi untuk menembus kerak atau kotoran yang mengeras di dalam lubang keluarnya gas LPG. Diharapkan kerak yang tertusuk jarum akan hancur dan keluar sehingga saluran menjadi lancar kembali. Untuk memastikan, apakah kompor yang gagal menyala benar-benar disebabkan oleh saluran yang mampet atau sebab lainnya, itu mudah saja. Caranya, nyalakan kompor dengan pemantik yang ada di kompor, itu akan membuka saluran gas menuju tungku, lalu segera nyalakan tungku dengan pemantik lainnya. Jangan biarkan lama-lama membuka saluran gas, karena itu dapat membuat ruangan dipenuhi gas. Selanjutnya jika kompor berhasil menyala dengan bantuan pemantik lainnya, berarti saluran suplai gas tidak ada masalah alias lancar saja. Dan sebaliknya, jika tungku tidak juga menyala, maka bisa dipastikan saluran suplai gas memang benar-benar mampet. Nah setelah saluran dirasa benar-benar sudah bersih dan lancar, pasang kembali semua komponen dan kompor dipastikan akan menyala normal kembali. Selamat mencoba, salam, pasti bisa!